Bapak Ibu Saudara, izinkan saya memulai hari ini, memulai dari sharing saya dengan sebuah cerita. Bapak Ibu Saudara, sharing hari ini berjudul Jireh dan sebenarnya saya sudah pernah sharingkan ini di Magelang dan di Wonosobo sebelum saya share di sini. Tapi kalau ada Bapak Ibu Saudara yang dari Magelang atau Wonosobo yang akan mengikuti ibadah ini, percayalah, ikuti lagi dan dengarkan lagi. Karena dalam prosesnya sebelum mencapai hari ini, Tuhan mengajarkan dan membukakan hal yang lebih lagi. Dan saya akan coba sharekan pagi hari ini tentang Jehova Jireh. Dimulai dari waktu tim kami pelayanan ke Surabaya. Waktu tim kami pelayanan ke Surabaya. Dan juga ada tim lain yang bersamaan sedang pelayanan ke NTT. Dan di hari itu, selesai kami melakukan pelayanan, mengerjakan semua pelayanan di Surabaya. Saya bertanya-tanya, oh kapan saya waktunya yang tepat untuk saya harus pulang? Lalu di hari itu saya berdoa. Saya berkata, Tuhan saya memang ada waktu untuk extend beberapa hari. Namun waktu itu hari Rabu selesai. Hari Kamis saya masih ada urusan dan masih ada janji. Saya rencana untuk pulang hari Jumat. Tapi di dalam prosesnya, tiba-tiba saya diajak, yuk kalau bisa Sabtu kita pergi. Tujuannya apa? Tujuannya kita mau melihat pelayanan yang lain. Ini adalah ladang yang lain yang harus dikerjakan. Tapi waktu itu saya berdoa. Karena apa? Karena tim yang dari NTT itu hadir ke Surabaya, sampai mendarat ke Surabaya, itu di hari Jumat. Dan waktu saya tanya, saya dikasih tahu, waktu itu PIC-nya masih kelas. Waktu itu saya tanya, masih kelas. Kalian sudah dapat kedaraan untuk pulang belum ke Temanggung? Dan mereka bilang, oh kami mau booking bus. Mau booking bus. Terus, waktu itu saya bilang, oh gini aja mas, ikut saya aja. Saya kebetulan Jumat itu pulang. Lalu masih kelas bilang, oh ya oke nanti saya atur. Nah, saya masih bertanya-tanya. Tuhan kok, kenapa pas waktunya? Terus Tuhan bilang, dengan jelas waktu itu. Tuhan bilang dengan jelas, Tuhan katakan, Nak, kamu yang harus mengantar tim ini pulang sampai ke Temanggung. Oh iya, siap. Saya gak nego, saya taat. Dan hari Jumat mereka datang, kami berangkat semua dari Surabaya ke Temanggung. Di perjalanan mereka sharing sangat banyak hal. Mereka cerita sangat banyak hal. Mereka bilang, wah waktu kita di sana itu ya. Yang kami rasakan apa? Pertamanya seperti kami itu mau dihambat terus. Tapi tiba-tiba Tuhan sediakan. Tuhan sediakan PIC. Bahkan sampai di sana, Tuhan sediakan supir. Tuhan sediakan PIC yang orang yang cukup ternama di sana. Tuhan sediakan kontak person yang baru. Tuhan sediakan tempat kita untuk tinggal. Mereka cerita sangat banyak hal. Dan di sepanjang perjalanan waktu berangkat dan pulang, saya lagi senang satu lagu baru yang judulnya Jair. Lalu waktu perjalanan pulang itu, mulai Tuhan mengajarkan sesuatu. Tuhan berkata, Nak, kamu dengarkan. Ini kenapa kamu, aku suruh pulang di hari yang sama dan mengantarkan mereka. Karena kamu harus dengarkan. Dari awal sampai akhir perjalanan mereka, aku Jehova Jair. Aku yang mencukupi, aku yang menyediakan. Bahkan Tuhan bilang, Aku sediakan kamu untuk antarkan mereka pulang. Terus aku berkata, Oh iya Tuhan. Oke Tuhan, siap. Aku mau, mau taat. Aku mau mengerti apa sih maksud dari yang engkau rencanakan. Kita boleh buka ayatnya. Jhova Jair. Ayatnya di kejadian 22 ayat yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Boleh versi Inggrisnya. So Abraham menamai tempat itu, Saya research. Di Eastern Bible Dictionary, Kita baca yang highlightnya. Disini menceritakan, Nama itu diberikan oleh Abraham. Dan ini dikatakan, In the mount of the Lord, It shall be seen. Di gunung Tuhan, Itu akan dilihat. Dianggap artinya itu, Sama dengan equivalent to the saying. Itu dianggap artinya itu, Sama dengan, Man's extremity is God's opportunity. Ini waktu itu, Waktu saya membaca ini, Saya rasakan, Di keestriman manusia, Itu adalah sebuah kesempatan, Dimana Tuhan bisa bekerja. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, Tentang kisah Abraham ini, Bapak Ibu Saudara bisa baca di kejadian 22, Ayatnya yang ke-9 sampai ke-14, Nanti Bapak Ibu Saudara baca seutuhnya, Tapi dikatakan apa? Disitu kita melihat ke-ekstriman, Yang dilakukan oleh Abraham. Tidakkan yang menurut manusia ekstrim. Disitu tempat dimana Tuhan, Bisa bekerja. Dan Tuhan ingatkan loh, Ingat cerita tim NTT, Masih kelas cerita dengan semangat. Waktu itu kok, Kita ketemu semua orang, Kita ketemu PIC di Kupang, Semua orang bilang, Yakin kalian mau ke Raijua? Yakin kalian mau nyeberang ke Sabu? Itu cuacanya gak baik loh. Wah semua orang bilang, Jangan, jangan. Tapi karena mereka memegang janji Tuhan, Dan mereka memegang perintah Tuhan, Maka mereka berangkat. Dan disitu Tuhan melihat, Ekstrim yang mereka lakukan. Dan Tuhan berkata, Oke, The Lord see and the Lord provide. Aku melihat, Ekstrimmu, Aku melihat iman kalian, Sepakat. Dan Tuhan bilang, Aku sediakan segalanya. Dan kita lihat next, Ekstrim yang seperti apa? Yang Tuhan mau. Kalau berkata ekstrim, Itu sesuatu yang, Wah berarti di luar akal pikiran manusia. Tapi seringkali kita salah melakukan, Atau mengartikan ekstrim ini, Dengan apa? Dengan kebenaran diri kita masing-masing. Ekstrim yang pertama, Ekstrim yang taat sama Tuhan. Dan ekstrim yang kedua dikatakan, Ekstrim setiap kita berbeda. Nah Bapak, Ibu, Saudara, Seringkali, Kita, Membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita membandingkan pelayanan kita dengan orang lain. Bahkan kita membandingkan apa yang Tuhan beri, Yang Tuhan percayakan di hidup kita dengan orang lain. Seringkali itu membuat yang namanya comparison atau perbedaan. Itu yang bisa menghancurkan iman kita sendiri. Itu yang bisa menghancurkan kepercayaan kita sendiri. Karena kita rasa, Apakah Tuhan sedang bekerja dalam hidupku? Kenapa kok terlihatnya seperti Tuhan bekerja di hidup orang lain? Lebih luar biasa, Tapi tidak di hidupku. Waktu saya share ini di pertemuan, Sebuah pertemuan para pemimpin. Waktu saya share ini, Saya berkata, Bapak, Ibu, Saudara, Pak Petrus Hadi pernah, Melakukan sesuatu hal yang ekstrim. Tapi beliau taat sama Tuhan. Pak Hadi pernah puasa seratus hari. Dan waktu saya tanya, Apakah Saudara bisa mampu dan kuat? Belum tentu. Karena apa? Karena ekstrim setiap kita berbeda. Bahkan di panggilan, Setiap kita berbeda. Itu kenapa ekstrimnya bisa berbeda? Mungkin di satu sisi panggilan kita, Menjadi raja. Di satu titik yang lain, Panggilan yang orang lain adalah imam. Maka ekstrimnya akan berbeda. Di situ kita harus mengerti, Tuhan, Ekstrim yang seperti apa? Jangan pernah ukur ekstrimmu dan ekstrimku. Dan ekstrim yang benar adalah, Ekstrim yang benar di mata Tuhan. Bukan apa yang benar di mata kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena dikatakan Jehova Jireh, Artinya apa? The Lord will see, And the Lord will provide. Tuhan akan melihat. Dan Tuhan akan menyediakan. Kalau ketika Tuhan lihat, Tapi kita melakukan ekstrim yang, Kita rasa itu benar menurut, Apa yang kita lakukan, Atau menurut cara padang manusia. Maka itu akan susah untuk Tuhan. Bilang, Oh nak, This is my opportunity. Atau ini kesempatan aku bekerja. Akan susah kalau kita tetap gunakan cara padang manusia. Tapi ketika kita menggunakan cara padang Tuhan. Maka apa yang dikatakan, The Lord will see, And the Lord will provide. Jehova will see, Jehova will provide. Tuhan yang akan menyediakan. Yang Tuhan juga yang akan melihat. Yang Tuhan juga yang akan menyediakan. Dan yang berikutnya, Jehova Jireh, Ini di International Standard Bible Encyclopedia. Diartikan, Yahweh Jireh, Atau Yahweh Sis, Allah melihat, The meaning plainly is that The Lord sees and provides For the necessities of his servants. Artinya apa? Tuhan melihat dan mencukupkan Kebutuhan dari, Ini kata kuncinya, Hamba-hambanya. The Lord sees and provides For the necessities of his servants. Kuncinya adalah Sebagai hamba. Next. Lalu Tuhan berkata, Nak coba, Kamu sekarang Pelajari Hamba Allah itu Seperti apa? Dan hidup Sebagai hamba Allah itu Seperti apa? Kapan sih sebenarnya kita Menjadi hambanya? Menjadi hambanya. Roma 6 ayat 18 Dikatakan, Kamu telah dimerdekakan dari dosa Dan menjadi Hamba Kebenaran. Jadi ketika kita dimerdekakan dari dosa, Sebenarnya kita ini sudah Dipanggil menjadi hamba Kristus. Waktu kita bertobat, Titik dimana kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena Yesus sudah mati buat kita. Disitu Dikatakan, Kamu telah menjadi hamba kebenaran. Next. Di Roma 6 ayat yang ke-22 Tetapi sekarang Setelah kamu dimerdekakan dari dosa Dan setelah kamu menjadi apa? Hamba Allah Kamu beroleh Buah yang membawa kamu kepada pengudusan Dan sebagai kesudahannya Ialah Hidup yang kekal. Disini dikatakan Buah dari hamba Allah apa? Pengudusan Dan hidup yang kekal. Di dalam versi bahasa Inggrisnya Amplifiednya dikatakan But now Since you have been set free From sin And have become willing slaves to God You have your benefit Atau keuntungan Atau buahnya Yang menghasilkan Sanctification Pengudusan Being made holy And set apart For God's purpose Dijadikan kudus Dan dibedakan Untuk apa? Tujuan Allah And the outcome of this Is eternal life Pengudusan disini Yang dimaksudkan apa Bapak Ibu? Dikuduskan Dikuduskan Dan dipisahkan Dibedakan Dibedakan Dispesialkan Untuk apa? Untuk tujuan Dan kehendak Allah Disini ada kata set apart Kata set apart Kata set apart ini Dalam bahasa Inggris Dihartikan Set someone Or something apart Ini artinya apa? Untuk menjadikan Seseorang Atau sesuatu Ini berbeda Dan spesial Jadi Bapak Ibu Ketika kita memutuskan Oke Tuhan Aku mau Menjadi hambamu Artinya kita siap Untuk dikuduskan Siap untuk dikuduskan Menjadi Alatnya Untuk tujuan Allah Dikatakan For God's purpose Being made holy And set apart For God's purpose Dan seringkali kita bertanya-tanya Tuhan Apakah hidup kita ini Sudah Mengikuti Your purpose Atau tujuanmu Bagaimana kita bisa Mengecek Tuhan Kalau engkau yusak bilang Engkau yusak berkata Doa minta sama Tuhan Tuhan Paksakan Dan ketika kita Menjalani Destiny Atau Panggilan Tuhan Atau God's purpose When we serve His purpose Kita minta Tuhan Paksakan Cara yang termudah Untuk kita bisa Mengoreksi Apakah kita Terseok-seok Ketika Tuhan Paksakan Apakah kita Merasa Oh Kita ini malah Lari dari proses Untuk hidup Menjadi hamba Allah Next Dikatakan Tadi di International Standard Encyclopedia Dikatakan Tuhan melihat Dan Tuhan Menyediakan Bagi hamba-hambanya Artinya Tuhan melihat Dan menyediakan Bagi apa Hamba-hambanya Yang dikuduskan Yang dipisahkan Untuk tujuan Dan kehendak Allah Disini terlihat Dari ketaatan Abraham Ketika Abraham Selalu menjawab Dengan kata Here I am Atau Hineni Karena dia tahu He served his life For Jesus He's doing his life To serve Jesus Dia melakukan Menjalani hidupnya Untuk Melakukan Purpose Dari Tuhan Maka dari itu Abraham berkata Oke Tuhan Aku taat Aku bawa Isaac Karena aku taat Karena aku adalah Hambamu Aku bawa Isaac The one and only Hal yang sama Yang saya mau ceritakan Sekitar awal tahun Tahun 2020 Akhir dari 2019 Masuk ke tahun 2020 Sebelum COVID Waktu itu Tuhan berkata Nak Aku mau potong cinta uang Terus aku berkata Tuhan Aku Sepakat Lakukan seperti apa yang kau mau Dan Tuhan bilang Nak Persembahkan 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 Dan di satu titik Tuhan berkata Nak Persembahkan Sekian Dan waktu aku bilang Tuhan Sekian itu adalah semuanya Lalu Tuhan berkata Ya Lalu ketika Di titik itu Saya lakukan Dan saya berkata Tuhan oke Ini Segalanya Maka Ya sudah Kalau itu mau Aku taat Dan setelah itu Tahun 2020 Dimulai Tapi dari akhir 2019 Awal 2020 Aku Merasakan oke Tuhan Gak apa-apa Aku percaya Engkau Tuhan Jehova Jairah Tapi Bapak Ibu Saudara Jairah Tidak hanya Berbicara Soal Materi Atau soal Keuangan Kalau kita melihat Jairah Jehova Jairah Hanya Dibatasi dengan Oh ini adalah Soal kelimpahan Soal Financial Berarti kita Memandang rendah Tuhan kita Jairah itu apa Tuhan melihat Dan Tuhan Mencukupi Berarti artinya Bagaimana caranya Terserah Dia Karena Itu melalui Cara pandang Dia Dan setelah itu Saya berpikir Oke Tuhan Engkau pasti Kembalikan Engkau pasti Cukupi Dan memang Di tahun 2019 Akhir-akhir Saya merasakan Oke Oh Akan ada Project Project A Project B Oke Kalau aku lakukan ini Mungkin ini adalah Cara Salah satu Cara bagaimana Tuhan akan Mengembalikan Bahkan aku Berkata Oh aku percaya Tuhan akan Kembalikan Sekian kali lipat Tapi sekali lagi Aku berkata Tuhan Oke Aku hambamu Aku taap Yang terjadi Apa Covid Happen During Awal 2020 Pandemi Dan semua Project yang Saya bayangkan Akan terjadi itu Tidak bisa Dilanjutkan Bahkan Di tengah-tengah Saya berpikir Wah ini ada Tawaran Project lain Apa mungkin Melalui ini Sekarang Waktunya Tapi tidak juga Bukan apa Yang saya Rencanakan Bukan apa Yang saya Lihat Selama ini Tapi Apa yang Tuhan Lihat Dan ketika Saya berkata Oke Tuhan Aku akan Taat Aku akan Tetap Jalani Dan tiba-tiba Tuhan Bukakan Jalan Demi jalan Yang Akhirnya Apa Yang akhirnya Itu Lebih Dari Apa yang Aku Pikirkan Bukan Dari Apa Yang Cara Pandang Yang Aku Selama Ini Siapkan Maksudnya Bukan Dari Rencana Rencana Manusia Tapi Dari Apa Yang Tuhan Lihat Dan Itu Yang Menjadi Sebuah Ekstrim Yang Tuhan Katakan Oh Nak Engkau Mau Berani Ekstrim Taat Maka Aku Akan Menyediakan Aku Akan Mencukupkan Boleh Next Ijinkan Saya Share Tentang Lagu Ini Jadi Selama Sekitar Bulan Lalu Waktu Itu Saya Berkata Tuhan Engkau Mau Ajarin Apa Tentang Jairah Ini Waktu Itu Saya Dengar Lagu Ini Pertama Kali Di Online Streaming Dari Kebaktian Di Luar Negeri Dari Elevation Church Waktu Pertama Saya Dengar Saya Berkata Oh Yes Lord Tuhan Aku Pegang Ini Aku Pegang Ini Ini Menjadi Sebuah Rema Di Lagu Jairah Ini Ada Yang Luar Biasa Itu Dikatakan Jairah You Are Enough Lirik And I Will Be Content In Every Circumstance You Are Jairah You Are Enough Nah Bapak Ibu Content Disini Artinya Apa Instead Of Peaceful Happiness Di Kondisi Yang Damai Dan Bahagia Dan Ini Dikatakan In Every Circumstance Artinya Apa Kita Akan Dicukupkan Kita Akan Merasa Cukup Kita Akan Merasa Damai Bahagia Di Segala Situasi Dan Kondisi Di Hidup Di Dalam Hidup Kita Karena Waktu itu Saya Pernah Waktu Saya Pelayanan Kecil Acap Saya Bersama Salah Satu Teman Saya Waktu Itu Dia Yang Ajak Untuk Kami Pelayanan Ini Ada Ada Desa Ujung Alang Waktu Itu Saya Bersama Teman Saya Namanya David Waktu Kita Kesana Waktu Itu Kita Harus Boncengan Nyebrang Naik Motor Dan Waktu Kita Pulang Kita Excited Dan kita Sambil Naik Motor Ini Kita Memuji Tuhan Dan Saya Nyanyikan Lagu Ini Dan Ternyata Dia Tau Oh Iya Aku Tau Ini Lagunya Baru Tapi Dia Bertanya Kok I Will Be Content Ini Maksudnya Apa Apakah Oh Akan Menjadi Maksudnya Content Itu Arti Content Itu Apa Apakah Content Youtube Ya kan Kalau Zaman Sekarang Content Ini Apakah Content Youtube Apakah Content TV Atau Media Terus Aku Belang Oh Bukan Content Ini Disini Maksudnya Adalah Merasa Cukup Merasa Dicukupkan Oke No Bisa berkata Dalam bahasa Inggris I'm content Oh aku sudah cukup Aku sudah merasa Dicukupkan Oh seperti itu Dan dikatakan Content in every circumstance Itulah Jair Jair disini berkata Apa Tuhan Mencukupkan Tuhan Menyediakan Tuhan Melihat Dan Tuhan Menyediakan Di In Every Circumstance Di setiap Kondisi Di setiap Waktu Setiap Bagian Dari hidup Kita Tuhan Akan Cukupkan Tuhan Akan Sediakan Pertanyaannya Adalah Apakah Kita siap Menjadi Hambanya Apakah Kita siap Mengejakan Tujuan Kehendaknya Mungkin Selama ini Kita hadapi Ini cukup Ekstrim Mungkin Selama ini Yang kita Hadapi Dengan Kondisi Situasi Pandemi Ini Tuhan Engkau Dimana Tapi Pernah Tidak Kita Bertanya Kepada Diri Kita Sendiri Oh Apakah Aku Sudah Melakukan Hal Yang Benar Di Mata Tuhan Apakah Aku Sudah Mau Menjadi Hambanya Live Up To His Purpose Hidup Sesuai Dengan Tujuan Dan Kehendaknya Tapi Kalau Kita Mau Taat Kalau Kita Mau Mengerjakan Bagian Kita Sebagai Hambanya Maka Maka Tuhan Tuhan Akan Melihat Dan Tuhan Akan Mencukupkan Dan Kesaksian Masih Kelas Waktu Masih Kelas Dan tim Pulang dari NTT Itu Itu Mengingatkan Saya Kepada Waktu Kami Berangkat Ke Afrika Kami Berangkat Ke Afrika Dulu Bersama Dengan Kami Hanya Empat Orang Semua Cowok Dan Semua Masih Muda Dan Waktu Itu Ketika Kami Berangkat Saya Diminta Untuk Menjadi PIC Dan Selama Perjalanan Kami Katakan Oke Tuhan Engkau Yang Pimpin Apapun Yang Terjadi Engkau Yang Pimpin Sampai Di Satu Titik Kita Melewati Hal-hal Yang Cukup Ekstrim Juga Waktu Di Kenya Kami Harus Berangkat Berdoa Di Kaki Gunung Kenya Saya Ingat Sekali Waktu Itu Kami Harus Jalan Total PP Sekitar 20 Kilometer Trek Hiking Sembar Itu Hujan Waktu Itu Bersama Koe Koe Sebari Hujan Dan Tanah Yang Kita Jalan Itu Semua Lumpur Karena Basah Kena Hujan Sampai Ke Atas Di Kaki Gunung Itu Kami Berdoa Kami Kerjakan Apa Yang Tuhan Mau Kami Kerjakan Kami Doakan Apa Yang Tuhan Mau Kami Berdoa Di Sana Setelah Kami Berdoa Waktunya Turun Ini Tour guide Kami Berkata You have to hurry You have to hurry Kenapa Kenapa kok Harus buru-buru Katanya Yuk cepet turun Cepet turun Katanya Terus Disitu Kami Bilang Loh Ini kan Udah gak Hujan Kenapa kok Kami masih Harus buru-buru Mungkin Waktu naik Hujan Buru-buru Supaya Kita Bisa Berteduh Berteduh Di atas Tapi Waktu kita Turun Kenapa Harus Buru-buru Tapi Dia bilang Justru Itu Karena Setelah Hujan Hewan-hewan Keluar Dari hutan Terus Waktu itu Kami berkata Hah Hewan apa Ya hewan Yang tadi Saya ceritakan Semua Karena Waktu naik Itu dia bilang Nih Lihat Dia menceritakan Ini ada kotoran Hewan A, B, C, D, E, F, G Termasuk Salah satunya Ada hiena Dan Waktu itu Saya sama Kau Berkata Wah Kau Ikipi Ya udah Cepet turun Cepet turun Ya udah Dan Bapak Ibu Tau karena Kami disana Tiap hari Pelayanan Dan cukup lelah Hari itu Kami harus Turun dari Kaki gunung Kenya Dengan sangat Buru-buru Dan kami Ditinggal-tinggal Oleh Guide-nya Karena Guide-nya Bisa Jalan Cepet banget Tapi kami Ketinggalan Di belakang Karena Sepatu kami Juga Penuh Dengan Lumpur Tapi Karena Tuhan Melihat Ekstrim Yang kita Lakukan Sekali lagi Tuhan Menyediakan Apa Tuhan Tidak Sediakan Mobil Tuhan Tidak Sediakan Kedaraan Walaupun Itu Terlintas Di benak Kami Wah Kok Sopo Ngerti Ini Kedaraan Nisa Numpang Tapi Orang Nasing Lewat Belas Karena Saya berkata Kok Siapa tau Ada Kedaraan Kita Bisa Numpang Tapi Kok Gak Ada Yang Lewat Siapa Tau Kan Karena Waktu itu Ada Petugas Yang Memang Bisa Lewat Menggunakan Kedaraan Tapi Dari Atas Sampai Kebawah Di Tengah Tengah Ekstrim Kita Yang Tuhan Sediakan Apa Bukan Sepatu Yang Enak Bukan Kedaraan Tapi Yang Tuhan Sediakan Adalah Keamanan Tidak Ada Seekor Pun Hewan Yang Keluar Dikatakan I will be content In every Circumstance Mungkin Cara Kita Melihat Oh Tuhan Menyediakan Itu Adalah Apa Oh Harus Harus Ada Kedaraan Yang Lewat No Tuhan Sediakan Keselamatan Sampai Bawah Bahkan Keselamatan Sampai Kita Pulang Dari Mount Kenya Dan Yang Berikutnya Lagi Ketika Kita Berada Di Simbabwe Waktu Kita Di Simbabwe Waktu Disana Kami Dan Tim Sudah Mempersiapkan Dari Jauh Jauh Hari Yuk Kita Di Simbabwe Sudah Ada BIC Sudah Ada Contact Person Seorang Ambat Tuhan Disana Dan Kami Cukup Pede Yaudah Gak Bapak Yuk Kita Lakukan Dan Beberapa Hari Sebelumnya Saya Sudah Contact Via Email Dan Sehari Sebelum Saya Berangkat Saya Contact Lagi Untuk Konfirmasi Saya Hubungi Lagi Pastor Atau Ya To whom It may concern Pokoknya Saya bilang Entah ini Sekretarisnya Atau apa Saya bilang Kami Akan datang Tanggal sekian Blah 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 Dan Waktu Saya tunggu Jawabannya Bapak Ibu Saudara Tahu Jawabannya Apa Jawabannya Adalah Aduh Maaf Sekali Di tanggal Yang Tepat Yang Bersamaan Si Pastor Ini Harus Pergi Pelayanan Keluar Kota Dalam Hati Saya Saya Berkata Aduh Tuhan Saya Kan Sudah Bilang Dari Sebulan Sebelumnya Seminggu Sebelumnya Bahkan Sebelum Hari Saya Konfirmasi Lagi Dan Disitu Saya Belum Berani Cerita Sama Tim Tapi Setelah Itu Saya Bilang Guys Ini Gimana Enaknya Kok Kejadiannya Seperti Ini Tapi Karena Tiket Semua Sudah Dibeli Kita Tetap Berangkat Dan Waktu Kita Mendarat Di Simbabwe Kita Melihat Wah Kotanya Cukup Tua Dan Disana Jujur Kami Sangat Bingung Harus Ketemu Siapa Harus Kontek Siapa Karena Di Jalanan Pun Di Supermarket Pun Kami Dibikir Orang Jepang Ada Orang Dateng Ada Orang Nguntit Dari Jauh Tiap Saya Jalan Kemana Diikutin Diikutin Saya Merasa Wah Ini kok Tidak Aman Ternyata Waktu Dia datang Dan Dia bilang Eh Tolong Boleh gak Kamu ikut ke mobilku Wah Kok Tambah Ngeri Ternyata Apa Dia bilang Tolong Bacain Manual Mobilku Semua Tulisan Jepang Saya bilang Oh maaf Kami bukan Orang Jepang Dan di Hari itu Kami sungguh Kebingungan Itu hari Sabtu Saya ingat Itu hari Sabtu Saya sangat Kebingungan Saya dan tim Sudah Berdoa Tapi kami Masih Bingung Kita harus Ngapain Dan akhirnya Hari Minggu Pagi Yang Seharusnya Hari Minggu Kami Pelayanan Di sebuah Gereja Yang Setelah Yang sudah Sekian lama Kami kontak Dan hubungi Tetapi Ternyata Kami Di PHP Kalau Bahasa Yang lebih Gaulnya Lagi Kami Kena Ghosting Jadi Kami Di Ghosting Yang Harusnya Ketemu Tapi Ghosting Di Tinggal Di PHP Dan Kami Rasakan Kekecewaan Tapi Kami Tidak Mau Stay Dalam Kekecewaan Itu Melainkan Kami Hadapkan Semuanya Ketuhan Minggu Pagi Saya ingat Banget Semua Sudah Bangun Saya Bilang Yuk Kita Berdoa Sedemikian Rupa Kita Minta Tuhan Supaya Tuhan Bukakan Jalan Dan Pagi Hari Itu Kita Berdoa Empat Orang Ini Berdoa Sekuat Kuatnya Nangis Berlutut Jengking Semua Kita Lakukan Karena Kami Berkata Tuhan Kami Entek Dalane Karena Kami Berkata Tuhan Orang Ngerti Meneh Ngopo Tapi Ngkong Yusak Selalu Berkata Apa Yang penting Sikap Hati Yang penting Sikap Hati Gelinding Wahi Terus Saya bilang Dengan Tim Yuk Kita Doa Aja Gak Apa Mungkin Pendeta Itu Juga Ada Sesuatu Hal Yang Mendadak Kita Tidak Bisa Menyalahkan Kita Minta Ampun Kita Berdoa Minta Tuhan Bukakan Dan setelah Kita Doa Sekian Lupa Di Sebuah Kamar Hotel Tua Yang Saya Gak Yakin Kalau Perdamnya Cukup Baik Tapi Kita Doa Dengan Segala Formasi Dan Cara Dan Tangisan Teriakan Meminta Tuhan Membukakan Jalan Ternyata Di Beberapa Kamar Dari Tempat Kita Doa Waktu Itu Saya Koeko Karl Dan Evan Berempat Kita Semua Serentak Mendengar Wih Kok ada Orang Nyanyi Wih Didengerin Lagi Wih Ini Orang Lagi Nyembah Wih Kok ini Berarti Orang-orang Kristen Yakin Gak Kita Saling Bertanya Satu Sama Lain Yakin Gak Tapi Iya Ini Pasti Iya Terus Muncullah Ide Ekstrim Yang Berkata Saya Berkata Yuk Samperin Wah Kemarin Kita Habis Disuruh Baca Mobil Bahasa Jepang Sekarang Kita Mau Nyamperin Yakin Berani Mulai Muncul Pikiran-pikiran Manusia Wah Jangan 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 Wah Gak Enak Lah Gak Enak Lah Jangan Tapi Saya Bilang Wisto Daripada Kita Harus Lebih Gila Dari Ini Saya Bilang Kalau Sampai Tidak Ada Divine Connection Hari Itu Saya Bilang Ikut Saya Kita Pergi Kejalanan Kita Cari Gereja Terdekat Saya Bilang Kita Samperin Kita Bilang Pak Saya Mau Kesaksian Kita Bagi Dua Orang Dua Orang Nanti Kamu Cari Gereja Lain Samperin Dan Bilang Pak Saya Mau Kesaksian Kalau Gak Diterima Baru Kita Cari Gereja Lain Lagi Dan Bilang Pak Saya Mau Kesaksian Pilih Mana Kita Samperin Orang Orang Ini Apa Kita Ke Gereja Gereja Jalan Bilang Pak Saya Mau Kesaksian Terus Akhirnya Kita Berpikir Lebih Rasional Kalau Kita Samperin Dulu Yang Dekat Dan Waktu Itu Kita Maju Mundur Dan Saya Bilang Oke Kamu Ketok Saya Bicara Karena Tidak Ada Yang Berani Waktu Itu Saya Bila Karl Ketok Nanti Saya Bicara Tapi Sepakat Kan Karl Bilang Sepakat Sepakat Karl Ketok Mereka Masih Nyanyi Nyanyi Di Dalam Ruangan Waktu Ketok Agak Lama Karena Mungkin Mereka Gak Kedengeran Tok Semakin Keras Dibuka Jekrek Wah Saya Pikir Orang Lokal Karena Warna Kulitnya Hitam Tapi Waktu Mendengar Aksen Bahasanya Berbeda Saya Bilang Oh Excuse me Permisi Saya Bilang Kami Dari Kamer Sebelah Sana Kami Dengar Kalian Lagi Berdoa Lagi Worship Lagi Menyembah Boleh Gak Kalau Kami Ikut Cara Ngomongnya Aksennya Bahasanya Bukan African English Terus Oh iya Boleh 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 Ayo Ayo Join Disitu Kami Join Disitu Kami Ikut Menyembah Dan Setelah Kami Menyembah Mereka Berikan Kesaksian Kesaksian Dan Akhirnya Jatuh Kepada Kami Untuk Bersaksi Tidak Jadi Datang Di Gereja Dan Berkata Pak Saya Mau Kesaksian Tapi Di Sebuah Meeting Kecil Disitu Kami Kesaksian Dan Ketika Kami Kesaksian Mereka Bilang Oh Jadi Begitu Ceritanya Iya Kami Kena Ghosting Lalu Dia bilang Wah Kalian Luar biasa Kalian Masih Muda Muda Ya Waktu itu Paling Muda Kau Dan Waktu itu Kami Benar-benar Merasakan Sangat Diberkati Karena Mereka Bilang Oh Kami Ini Tim Dari Amerika Kami Dari Amerika Datang Kemari Kami Lakukan Layanan Pengobatan Bagi Orang-orang Disini Terus Saya bilang Wah Sama Kami Di Indonesia Ada Pengobatan Gratis Oh Iya Wah Luar biasa Berarti Kita Ini Sama Visingya Terus Ya Kami Memang Mau Melayani Tapi Kami Disini Gak Punya PIC Terus Dia bilang Wah Tepat Sekali Kami Ketemu Seorang Pedeta Dia Menjadi PIC Kami Dia hubungkan Kami Dengan Pelayanan Dimana 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 Nanti Kamu Akan Kami Kasih Kontaknya Kalian Kami Kenalkan Oh Iya Boleh Terima Kasih Terima Kasih Itu hari Minggu Padahal hari Seninnya Kita pulang Tapi Hari itu Apa yang Terjadi Bapak Ibu Kami Dikenalkan Kami Dikasih Kontaknya Tapi Mereka Teleponkan Dulu Katanya Nanti Kami Hubungi Sudah Dihubungi Dan Dikasih Tahu Nanti Tunggu Di hotel Di lobby Jam 6 Sore Kamu Akan Dijemput Dan Waktu itu Kita Jam 6 Sore Kita Sudah Siap Kita Pakai Kemeja Rapi Karena Kami Berpikir Oh Mungkin Kami Akan Diajak Ke Ibadah Ya kan Karena Itu Hari Minggu Lalu Yang Terjadi Adalah Jam 6 Lebih Kami Tidak Dijemput Belum Dijemput Kami Sudah Mulai Merasa Oh Apakah Ini Orang Afrika Isinya PHB Semua Tapi Kami Berkata Oh Tunggu Dulu Tunggu Dulu Dan Akhirnya Dengan Kesabaran Kami Menunggu Pedita Ini Datang Dan Menjemput Oke Ya Pastor Yuk Yuk Dijemput Kami Dijemput Dan Hari itu Saya Masih ingat Itu Ulang Tahunnya Karl Dan Evan Karl Dan Evan Ini Berdua Ulang Tahunnya Tanggalnya Sama Dan Hari itu Kami Tidak Berpikir Sama Sekali Untuk Bisa Merayakan Ulang Tahun Karena Kami Merelakan Itu Udahlah Itu Dibikir Nanti Yang Penting Gedak Tuhan Dulu Yang Penting Yuk Gimana Kita Ngikuti Tujuannya Tuhan Mau Bawa Kita Kemana Hari itu Kami Berpikir Kami Mau Diajak Ke Gerejanya Tapi Ternyata Hari itu Waktu Masuk Mobil Mungkin Si Pendeta Ini Melihat Wah Ini Anak-anak Muda Kok Sepertinya Ada Keturunan Sipit-sipit Seperti ini Apakah Ini Orang-anak Orang-orang Chinese Lalu Pendeta Ini Bilang Kita Pergi Makan Ya Oh Ya Chinese Food Wah Bapak Ibu Selama Kita Perjalanan Di Afrika Dari Awal Sampai Akhir Tidak Pernah Kami Menemukan Chinese Food Semua Makanannya Puji Tuhan Cukup Cukup Saja Tapi Kurang Enak Tapi Di Hari Yang Terakhir Tuhan Kirimkan Bukan Hanya PIC Bukan Hanya Divine Connection Tapi Tuhan Kirimkan Pendeta Ini Ajak Kita Makan Chinese Food Karena Budget Kita Yang Kita Pepet Kita Tidak Mengeluarkan Biaya Banyak Untuk Makan Enak Tapi Di Hari Yang Terakhir Kita Diajak Makan Chinese Food Dan Bukan Hanya Itu Dirayakan Juga Ulang Tahun Karl Dan Evan Makan Enak Di Chinese Food Hari Itu Tuhan Sudah Melihat Semua Ekstrim Yang kita Lalui Dari Awal Sampai Akhir Tuhan Sudah Lihat Semuanya Dan Tuhan Berkata Nak I Will Provide Jangan Takut You Have Seen It Already Engkau Sudah Melihat Ketika Engkau Taat Ketika Engkau Mau Berjalan Sebagai Hambat Hambaku Dan Mengerjakan Tujuan Atau Purpose Tujuan Tujuanku Aku Akan Selalu Melihat Dan Aku Akan Selalu Menyediakan Dan Mencukupkan Di Hari Itu Tuhan Sediakan Semuanya Kami Ketemu Sama PIC Ini Dan Beliau Berkata Oh Luar biasa Sekali Kalian Anak-anak Muda Tapi Kalian Mau Berangkat Ke Afrika Beliau Kesaksian Kami Kesaksian Beliau Kesaksian Kami Kesaksian Sambil Makan Nasi Goreng Saya Ingat Nasi Goreng Ya Enak Dan Di Hari Itu Kami Bertukar Kontak Pendeta Ini Akhirnya Datang Ke Salah Satu Konferens Waktu Itu Di Semarang Dan Pendeta Itu Bertemu Dengan Pak Adi Ayah Saya Pendeta Itu Bilang Wah Terima kasih Kalian Anda Anda Mau Kirim Tim Ke Afrika Anak-anak Anda Dan Dia Berkata Kami Dipertemukan Dengan Cara Yang Ajaib Dan Saya Jujurnya Sudah Tidak Sabar Lagi Untuk Kembali Ke Simbabwe Karena Saya Pengen Bertemu Lagi Sama Pak Pendeta Ini Dan Saya Pengen Berkata Pasti Dari Divine Connection Yang Tuhan Sediakan Ini Ada Hal Yang Lebih Besar Dari Apa Yang Kita Pikirkan Ada Hal Yang Lebih Besar Dari Apa Yang Kita Lihat Selama Ini Bapak Ibu Saudara Itulah Jairah Dan Ayat Yang Terakhir Juvah Jairah Di Efesus Tiga Ayat Yang Kedua Puluh Bisa Tampilkan Bagi Dialah Yang Dapat Melakukan Jauh Lebih Banyak Daripada Yang Kita Doakan Atau Pikirkan Seperti Yang Ternyata Dari Kuasa Yang Bekerja Di Dalam Kita Boleh Tih Musik Naik Efesians 3 20 Now To Him Who Is Able To Do Immeasurably More Than All We Ask Or Imagine Lebih dari Apa yang Kita Minta Dan Kita Bayangkan According To His Power That Is At Work Within Us Sesuai Dengan Apa Kekuatannya Atau Kuasanya Yang Bekerja Atas Kita Kekuatannya 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 Kekuatannya